Youtuber Yanti Guixfamili, atau kerap disapa Mba Yanti, kini hangat diperbincangkan warganet. Pasalnya Mba Yanti ini sukses, menjadi kreator Youtube di negara Barcelona. Lantas siapa sebenarnya, sosok Mba Yanti ini, yang selalu bikin iri para haters? Simak video berikut ini dan budayakan ditonton, hingga selesai agar tidak salah paham. Sosok Mba Yanti, memang sudah tidak asing lagi, bagi kalangan warganet Tanah Air. Dalam kesehariannya, ia selalu bagikan kisah kehidupannya sehari-hari. Baik itu acara memasak, maupun vlog bersama keluarga tercintanya. Seperti yang admin ketahui, Mba Yanti ini awalnya, mantan TKW atau tenaga kerja wanita, di luar negeri, tepatnya di negara Hongkong. Di sanalah awal mula, Mba Yanti menemukan jodohnya. Asal Barcelona Spanyol, diketahui lelaki yang menikahi Mba Yanti ini, bernama Mark Buicks. Dari hasil pernikahannya, mereka kini dikaruniai tiga orang anak. Akan tetapi karena Mba Yanti, sebelum menikah dengan Mark Buicks, ia pernah menikah dan punya anak satu perempuan, yang kini sudah dewasa. Namanya Mba Putri, jadi total anak Mba Yanti berjumlah empat orang anak. Menariknya, Mba Yanti ini kehidupannya terlihat sangat romantis. Ia tidak hanya disayang suami dan anak-anaknya. Mba Yanti disayang pula oleh mertuanya. Awal mula upload di Youtube, tepatnya pada tanggal 21 April tahun 2019. Kini Mba Yanti berhasil mendapatkan subscriber, sebanyak 938 ribu subscriber. Dengan total penayangan, 482.582.325 kali ditonton. Jika dirupiahkan, jumlah penayangan video Mba Yanti, selama menjadi Youtuber, tembus miliaran rupiah. Suksesnya Mba Yanti, menjadi seorang kreator Youtube. Dipandang sebelah mata, oleh sebagian haters. Hal itu dikarenakan, haters ini benci dan syirik terhadap, kesuksesan Mba Yanti tersebut. Lebih parahnya lagi, haters ini kerap kali menyerang keluarga Mba Yanti. Terutama pada anak-anaknya. Akan tetapi karena Mba Yanti ini, orangnya sangat sabar, ia pun menanggapi serangan haters. Dengan sangat bijak, meski kadang-kadang ia menangis. Pula haters biadab tersebut, di sisi lain. Menurut pandangan Islam, orang yang suka membenci, atau mengejek orang lain, sungguh merupakan perbuatan yang tercelah. Dan dilarang di dalam ajaran agama Islam. Hal itu pun Buya Yahya, Sampaikan di dalam channel Youtubenya. Guyonan ngejek orang lain, kadang ngejeknya ngejek fisik. Ngejek fisik tidak boleh. Ngejek orang lain tidak boleh. Jaga lidahmu jangan mengejek orang lain. Itu dosa ujar Buya Yahya. Untuk lebih jelasnya, tentang orang yang suka menjelekan orang lain. Simak video berikut ini hingga selesai. Dan tentunya, jika haters mendengar tausiah, dari Buya Yahya ini. Akan terbuka hatinya dan semoga haters, yang kerap kali menyerang keluar gambar Yanti, segera bertobat. Guyonan ngejek orang lain. Kadang ngejeknya ngejek fisik. Wah, ini kecam tak? Ngejek fisik tidak boleh. Ngejek orang lain tidak boleh. Istigza merendahkan. Bin nas kepada manusia. Fahfat lisanaka minuhu, jaga lidahmu jangan mengejek. Guyonan pun tidak boleh. Kamu tahu orang itu pendek. Tidak perlu kamu bilang pendek. Tapi yang itu dosa. Orang itu hitam. Jangan disebut hitamnya. Orang itu sipit. Jangan sebut sipitnya. Jangan biasa menerendahkan orang lain. Guyonan-guyonan yang merendahkan, itu adalah bukan akhlaknya orang yang mulia. Itulah ulasan kali ini, terkait siapa sebenarnya Mbak Yanti. Perlu digarisbawahi. Buya Yahya tidak membahas secara khusus perihal. Mbak Yanti, akan tetapi Buya Yahya membahas. Secara umum orang yang suka ngejek orang lain. Sama halnya ketika Mbak Yanti diserang para haters. Semoga dengan adanya tayangan ini, para haters segera bertobat. Sebab perbuatan yang menjelekan orang lain. Menyakiti hati orang lain. Sungguh sangat berdosa besar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Agar channel yang sederhana ini makin berkembang. Dan tak lupa admin doakan. Semoga Mbak Yanti, diberi kesabaran yang lebih. Dalam menghadapi para haters.